Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Pak Nur English Right guys, kali ini kita akan membahas sekali lagi secara tuntas tentang kalimat aktif dan pasif dalam present perfect tense Oke, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat aktif dan pasif berikut ini Please have a look at the following examples Example number one They have finished their work Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka They, ini adalah subject-nya ya Have finished, have plus verb 3 adalah verb Their work adalah object Lalu kita bisa buat kalimat pasifnya Their work has been finished by them Jadi object dalam kalimat aktif bisa menjadi subject dalam kalimat pasif Their work Kemudian ada has been Mengapa sini pakai have, sini has Karena yang pertama ini they have Dengan pasifnya their work ini adalah singular Ya, jadi Orang ketiga tunggal maka menggunakan has Has been finished Kemudian by them Bisa sebutkan, bisa juga tidak ya Their work has been finished Pekerjaan mereka telah diselesaikan Oke, we're going with example number two Someone has bought his motorcycle Seseorang telah menjual sepeda motornya Membeli, maaf Seseorang telah membeli sepeda motornya Someone yang adalah subject Has bought And then his motorcycle object Lalu dalam kalimat pasif His motorcycle Ini subject Has been Ya, lagi Verb has been Bout Telah dijual ya Bout itu adalah bentuk ketiga dari buy Membeli Buy Bout Bout Oke Number three We have put the tools in the box Kami telah Meletakkan atau menyimpan atau menaruh Peralatan-peralatan itu Di dalam kotak We Ini adalah subject Have put Subtry ya The tools Ini object Dan in the box Ini adalah keterangan tempat ya Kemudian The tools Ini menjadi subject The tools Karena tools ini sampai nanti Maka gunakan have Have been Put In the box Put ini adalah bentuk Pertama, kedua, ketiga sama Put, put, put Oke Peralatan-peralatannya telah ditaruh di dalam kotak Oke Number four My father Has sold His car Ayah saya telah menjual Mobilnya My father Subject Has sold Verb His car Object Lalu pasifnya My father's car His car Maksudnya My father's car My father's car Subject Has Been Sold Ya Jadi Ciri khasnya Tinggal nambah bin saja ya My father's car Has been sold Ya Mobil ayah saya Telah dijual So We can conclude Ya Kita perhatikan Bahwa Kalimat aktif Dalam present perfect then Itu terdiri atas Untuk I You With they Adalah have Plus verb three Setelahkan he She ate Has Verb three Lalu dalam kalimat pasifnya I You With they Sama Have Tambah bin Verb three He She ate Has been Verb three Dan By object Ya If necessary Kalau Perlu Alright guys Sekarang kita coba Untuk Menterjumahkan Kalimat berikut Kedalam Bahasa Inggris Oke Number one Dia perempuan Telah Mempublikasikan Bukunya Ini dalam bentuk Aktif ya Dia perempuan Adalah She Has Publish Mempublikasikan Ya Her Her book She has Publish Her book Kemudian Nama itu Bukunya Perempuan Telah dipublikasikan Bukunya Her book Has Been Published Number three Mereka telah Merenovasi Gedung itu Mereka They Have Renovated Their Building They have Renovated The Building Gedung itu telah Direnovasi The Building Has Been Renovated The building Has been Renovated Okay Gampang bukan Okay We have Discussed About Active And Passive Sentences In Present Perfect Ten Selamat Mencoba Untuk Membuat Kalimat Kita Sendiri Baik Dalam Bentuk Kalimat Aktif Maupun Pasif Dalam Present Perfect Ten Perhatikan Pada Polanya Di Atas Okay Thank you Don't Forget To Turn Subscribe Like And also Give Your Comment Thank you Very Much And See You Again Amen